Intro Wakil dari Denpasar Provinsi Bali, Nadia Karina Wijaya ingin menggunakan Platform Ajang Pemilihan Putri Indonesia 2019 sebagai sarana advokasi untuk menyuarakan isu pendidikan Menurut senior konsultan di perusahaan The Big Four itu gerakan yang bernama Perpustakaan Bumade yaitu organisasi yang menyediakan perpustakaan gratis untuk mempermudah akses bacaan bagi anak-anak di Pedesan Bali serta mengadakan kelas setiap minggu di mana anak-anak sekolah dasar dapat belajar bersama tentang bahasa Inggris, komputer, dan musik Penyertaan pendidikan merupakan isu yang tidak ada habisnya untuk diangkat namun Nadia tidak menyerah kata Dara 24 tahun itu saat dikuti pelelemuku dari akun Instagram Putri Indonesia Nadia saat berkuliah telah menjadi salah satu mahasiswa termuda yang terdaftar di Erasmus School of Economic Belanda pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan serata duanya dalam waktu 10 bulan kini ia memilih untuk mencoba keluar dari zona nyaman dan percaya untuk patut menemukan potensi diri di luar dari bidang akademik Nadia sendiri dibesarkan dengan ajaran bahwa semua anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan tanpa melihat warna kulit, gender, agama, ataupun status sosial suatu hal yang dirinya pahami bahwa ilmu itu bisa datang dari siapa saja termasuk dari anak kecil Nadia mengaku sudah belajar bagaimana terus tertawa dan bersuka cita dengan apa yang dimiliki rasa penasaran anak-anak itu menginspirasinya untuk tidak mudah merasa lelah belajar termasuk belajar hal yang kecil seperti menghargai kebersamaan energi positif anak-anak didiknya pun menjadi kekuatannya untuk memperjuangkan hak mendapatkan pendidikan yang layak Nadia membagikan pengalamannya bersama perpustakaan Bumade atau buku Masuk Desa dimana perpustakaan itu melihat sulitnya mendapatkan bacaan bagi anak usia dini menggerakkan hatinya supaya mulai masuk desa untuk meningkatkan kemampuan dan kegemaran membaca ia mengajak semua orang untuk ikut membantu menyediakan bahan bacaan berkualitas untuk anak-anak dengan menyumbangkan buku ia mengatakan satu buku dirak bisa membuat anak-anak tahu lebih banyak tentang dunia ini di unggahannya Nadia bertanya pernahkah anda bermimpi ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak memiliki kesempatan untuk mengaksesnya punyakah anda cita-cita yang belum tercapai karena kesempatan itu tidak ada banyak anak-anak di Indonesia yang memiliki cita-cita besar tapi pintu untuk mereka belum terbuka karena akses pendidikan yang masih terbatas ia pun berharap dengan menjadi wakil Bali di ajang kecantikan yang diketuai oleh Muriati Sudibyo itu dirinya dapat mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan hak mendapatkan pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia saya ingin mengajak semua pihak saling terhubung bekerja sama untuk membangun, membukakan pintu kesempatan bagi mereka mewujudkan apa yang mereka cita-citakan saya ingin meminta kalian membantuku membangun pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak Indonesia harap dia terlihat Nadia juga membagikan sosok panutannya dalam hidup dan sosok inspirasi di perjalanan putri Indonesia sosok panutannya dalam hidup adalah sang kakek Iwayan Mahendra yang sering disapanya dengan yangdut dengan membagikan foto yang diambil 21 tahun lalu saat dirinya berusia 3 tahun dan sedang digendong oleh kakeknya menurut Nadia, kakeknya adalah pria yang rendah hati, penuh cinta dan lucu Nadia mengenang setiap saat kakeknya pulang kerja pasti langsung bermain dengan Nadia dengan membawakan Nadia mainan serta selalu mengendong Nadia di pundaknya Nadia mengatakan walau sudah 21 tahun berlalu ia masih tetap menyimpan kenangan berharga dalam memorinya ia juga menyebutkan kalau kakeknya yang pernah bekerja di Jerman dan Belanda serta lancar berbicara dalam empat bahasa itu adalah orang yang cerdas, bekerja keras dan ramah saya merindukanmu kakek, tidak ada sehari tanpa memikirkanmu saya berharap kakek sedang mengamatiku dari atas dan bangga dengan diriku sekarang tulisnya di unggahan tersebut selain itu sosok inspirasi putri Indonesia Nadia adalah putri Indonesia 1995 Susanti Manuhuto Nadia mengatakan jika Susanti adalah putri Indonesia ketiga yang terpilih sejak putri Indonesia dibentuk yaitu tahun 1992 Susanti pun mewakili Indonesia di Miss Universe tahun 1995 menurut Nadia, Susanti Manuhuto merupakan sosok yang cantik, cerdas dan inspirasi nyata bahwa wanita Indonesia dapat berkontribusi nyata serta menunjukkan prestasi di perusahaan berskala internasional Gadis cantik itu juga terlihat aktif mempromosikan keindahan Pulau Dewata Bali yang sudah tersohor ke penjuru dunia ia mengungkapkan salah satu tujuan dari menjadi putri Indonesia Bali 2019 adalah untuk mempromosikan keindahan dan perkembangan Bali kepada para wisatawan yang baru berkunjung ke Bali Nadia mengakui banyak kebaikan yang menghampirinya selama persiapan menuju putri Indonesia 2019 ini dukungan demi dukungan, doa dan ucapan datang tanpa hati Nadia akan menjadikan proses tersebut sebagai sebuah tujuan di mana setiap hari dirinya belajar banyak hal baru berbagi ilmu sekaligus menerima ilmu dua hal yang dirinya syukuri adalah melalui ajang kecantikan itu Nadia mendapat kesempatan untuk berkunjung ke lembaga permasyarakatan Cipinang saat itu ia bangga dan haru melihat bagaimana semangat positif, motivasi dan juang warga pinaan dengan berbagai kegiatan pemberdayaan di mana lembaga permasyarakatan Cipinang bekerja sama dengan Yaya Sanjera memberikan pelatihan untuk warga pinaan melalui kegiatan positif seperti melukis, kerajinan dari kulit kayu, musik, sampai menjadi baris tahan dal sekali lagi saya belajar banyak sekali dari para warga pinaan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik dan berkontribusi nyata untuk komunitas apabila terdapat kemampuan yang kuat ungkap gadis bertinggi badan 170 itu dan juga berkesempatan baginya untuk mempromosikan kostum modifikasi dari Mahawidya Pertiwi dalam malam seni dan budaya Mahawidya Pertiwi merupakan simbolis dari kekuatan kewela sasian ibu bumi dalam wujud cantik dan murkah yang menghalau tiga racun atau rintangan kehidupan yaitu kebodohan, iri hati dan keegoisan terlampauinya ketiga racun ini dapat memurnikan diri seseorang sehingga pemahaman kesadarannya dapat muncul bersama dengan kebijaksanaannya hal inilah yang dikenal sebagai kawisesan atau kemampuan mengendalikan kesadaran semesta menjadi sebuah kekuatan energi yang sangat kuat kekuatan yang nampak keluar terlihat kuat dan menyeramkan namun kewela sasihannya dari dalam sangatlah besar karya kostum tersebut mempresentasikan tentang keutamaan wanita yang merupakan unsur kekuatan kehidupan atau adi sakti dibalik keanggungannya ia juga mendukung dan pelindung kebijaksanaan semesta warna trih datu yaitu merah, putih dan hitam yang mendominasi memiliki arti bahwa dari seorang wanita sebagai personifikasi kewela sasian yang terbebaskan dari segala pengaruh materi, keinginan dan pikirannya aman dapat mencapai kebijaksanaan sejati menurut Nadia, dari kepercayaan itulah yang diperlukan oleh seorang putri Indonesia sebagai panutan generasinya untuk harus memberikan vibrasi perilaku yang baik sehingga putri Indonesia dapat memberikan manfaat bagi semua orang, negara, bangsa, dan semesta putri Indonesia Bali 2019 ini lahir di Denpasar pada tanggal 7 Januari 1995 ia menempuh pendidikan sekolah menengah atasnya di SMA Negeri 4 Denpasar lalu lanjut strata 1, Bachelor of Science in International Business Administration Eramus University Rotendam Belanda kemudian melanjutkan pendidikan strata 2, Master of Science in Business Information Management Eramus University Rotendam Belanda Nadia Karina merupakan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga ia mempunyai 3 saudara laki-laki yang bernama Faniko, Ipan, dan Iqbal Sementara itu Putri Indonesia 2019 adalah kontes pemilihan Putri Indonesia yang ke-23 yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2019 di Plenary Hall Jakarta Convention Center Jakarta Pusat Putri Indonesia tahun ini mengusung tema Colorful West Nusa Tenggara serangkaian dari kegiatan karantina Putri Indonesia dilaksanakan di Pulau Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat melalui akun Instagram resminya, Putri Indonesia telah menyampaikan ke-39 finalis Putri Indonesia 2019 yang akan memperebutkan gelar Putri Indonesia 2019 yang dibagi menjadi 6 wilayah pulauan yaitu ke Pulauan Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur Terima kasih telah menonton!